Dua tenda besar ini didirikan di depan halaman rumah sakit Mardi Waluyo Blitar, Jawa Timur. Tenda berkapasitas 20 orang ini sengaja didirikan untuk mengantisipasi kedatangan pasien suspek COVID-19. Selama menunggu hasil swab, pasien suspek COVID-19 akan dirawat di dalam tenda, mengingat seluruh ruang isolasi di dalam gedung rumah sakit sudah terisi penuh. Nantinya pihak rumah sakit akan melengkapi tenda dengan tempat tidur dan peralatan medis untuk menunjang perawatan. Tenda ini sebagai antisipasi juga untuk memperluas dari ruang isolasi untuk pasien suspek yang ada di miting. Karena untuk pasien suspek itu kita menunggu dua kali pemeriksaan swab, artinya 24 jam minimal itu pasien kita observasi, saat-saat pertama dan saat kedua. Rumah sakit Mardi Waluyo Blitar memiliki 35 tempat tidur di ruang isolasi pasien COVID-19, dan seluruhnya penuh. Saat ini masih ada empat pasien suspek lainnya yang masih menunggu hasil tes swab PCR. Sampai jumpa di video selanjutnya.